Gaya Nikita Mirzani tampil tanpa bra bikin sovok disebut netizen mirip Merlin Monroe Nikita Mirzani tidak pernah lepas dari sorotan publik tidak hanya kontroversi seputar gosip tapi juga gaya penampilannya Nikita Mirzani memang lekat dengan image seksi karena gaya visionnya Bahkan tidak jarang artis yang baru saja genap berusia 36 tahun tersebut tampil berani di depan kamera Seperti unggahan foto Instagram Nikita Mirzani satu ini artis yang akar bisa panik itu tampil berani tanpa bra namun outfitnya tetap stylish Niki mengenakan blazer warna hijau duduk di sofa berposi satu tangan menopang kepala blazer yang stylish terbuka membuat belahan dada Niki terekspos Aura seksi pun langsung terpancar dari penampilan ibu tiga orang anak tersebut Belum lagi tatapan mata dengan wajah fierce ke kamera Niki benar-benar terlihat hot Selain itu Niki juga terlihat sedikit berbeda dengan gaya rambutnya Nah disini Niki tampil dengan gaya rambut Carly Blonde yang juga memberi kesan lebih menggoda Penampilan Niki yang seksi ini pun membuat netizen gagal fokus Kolom komentar unggahan foto ini pun berami dengan cuita netizen dari yang memuji bodi adu-haynya Niki hingga menyebutnya mirip dengan artis legendaris Meldin Monroe Bodinya keren banget ibu tiga anak ini Berkelas punya anak tiga sama dengan anak gadis At Nikita Mirzani underscore 172 Ungkap at Nur Hakim Gak pake BH awok-awok celutuk At WW underscore Wipo Marilyn Monroe Indonesia First Tutur At Tanti Vibusnya kayak bad girl Amerika gitu kata at of day Belak-belakan bikin kontroversi buat cari duit Nikita Mirzani kini nyinyir sebut acara vinirus Tidak berfaedah Dompet udah mulai menipis Nikita Mirzani kembali menyenggol orang lain Sebelumnya singgolannya terhadap Fuji-an tidak kena Malah rekanya dalam berjulit Adam Deni Kini tanggal terkurung dibalik ciruji besi akibat kasus pelanggaran undang-undang ITE Keduanya juga sempat heboh karena bergunji Soal harta kekayaan juragan 99 Kini ia menyenggol acara TV Vinirus Rumpi No Secret Hal itu dilakukan kalau melakukan IG Live Netizen pun langsung menyerang Nikita Mirzani Katanya itu tanda dompetnya menipis Wah benar tidak ya? Rasanya sudah tidak heran Kalau Nikita membuat hura-hura Sindir sana sindir sini sudah jadi makanannya sehari-hari Bahkan jika ada berita soal artis manapun Nikita juga pasti ditanya Kini Nikita sendiri Tengah berada di Palis Perancis Namun ia tidak lupa menyapa pengembangannya di Indonesia Dengan melakukan IG Live Pada postingan IG Live miliknya Di ungga at insta underscore julid Terdengar ia membenarkan komentar soal acara Rumpi Sebagai acara tidak berfaedah Rumpi acara tidak berfaedah Benar tidak berfaedah Ujarnya menirukan komentar Tidak sampai disitu Ia juga menyebut musnya alias Fenirus Juga lebih tidak berfaedah Apalagi musnya Lanjutnya lalu tertawa kecil Netizen yang melihat video itu langsung menghujani dengan komentar pedas Tanda-tanda dompet sudah mulai menipis kayaknya Kok suka banget nyenggol-nyenggol jadi orang sih Katanya kaya Tapi kok hidupnya seperti gak kenang Suka cari ribut Sepijok jadi mulai dinyinyirin orang lain Kalau gak nyinyir gak makan Apalagi acara YT channel NM parah Seputar sek bebas Apalagi hostnya Emoji ngatai diri sendiri ya Nikita Mirizani memang dikenal sebagai artis yang doyan membuat kontroversi Ia tidak sedang menyenggorkan sama artis hingga pengacara dan pengusaha Nyai akan secara terang-terangan menyatakan perasaan tidak sukanya Di satu kesempatan Nikita Mirizani mengaku dengan membuat keributan Maka penghasilan yang didapatkannya semakin banyak Nikita Mirizani secara belak-belakan Mengakui bahwa dirinya melakukan hal tersebut demi mendapatkan cuan Dikutip dari grid.id Ia merasa harus memanfaatkan momen tersebut Guna mendapatkan pundi-pundi rupiah Agar amarah serta tenaganya tidak terbuang sia-sia Makanya gue gak masalah Orang bilang gue tukang ribut kayak bodo amat Yang penting gue dapat duit Nah mereka cari masalah gue create Yang terus mau gue apain lagi Masalah datang tiba-tiba Terus gue biarin Ya gue gak dapat duit dong Udahlah gue dihina orang Terus gue gak dapat apa-apa Ya gue gak maulah Ucap Nikita Mirizani ketus Dikutip dari Youtube Adis Gilang Minggu kemarin Belak-belakan ngaku berhubungan badan dengan banyak lelaki tanpa nikah Nikita Mirizani Ternyata rutin operasi organ intimnya agar tetap rawan Demen banget Nama artis kontroversial selalu menjadi perbincangan Komentarnya yang pedas dan tanpa tembeng aling-aling kerap jadi sorotan Kini tentu masih ingat perkataannya yang buka-bukaan menyerang artis papan atas Ia juga berani melawan arus terakhir Mempermasalahkan sikap Fuji Yang terkesan arogan karena merasa sedang di atas angin Meski banjir bulian dari warganet Meski kerap bikin oner Dukungan pada artis yang akrab disapanyai itu juga tidak sedikit Salah satu ciri khas Nikita yaitu Tidak ragu membicarakan perihal masalah intim kepada lawan bicaranya Ia juga buka-bukaan soal hubungannya dengan berita lelaki Tanpa malu-malu Nikita Mirizani juga sempat menceritakan soal pria-pria Yang pernah berhubungan badan tanpa nikah dengannya pada Govar Hilman Kalau kamu cerita ke aku tapi gak nyebut nama itu masih aman Paling aku tanya bentukannya gimana Ujar Govar Hilman dikutip sosok.id di kanal Youtube Crazy Nikmir Real Ah kamu tau juga namanya bantah Nikita Mirizani Ya ada beberapa yang tau Ujar Govar Hilman Selain itu Nikita Mirizani juga rela menahan perinya operasi Demi memperindah organ intimnya Hal itu diungkap Nikita Mirizani saat berbincang dengan Nasar di kanal Youtubenya Awalnya Nikita Mirizani tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Nasar Kemudian Nikita Mirizani mengakui jika dirinya merasakan sakit di area organ intimnya saat tertawa Aduh sakit lo ini Ujar Nikita Mirizani dikutip oleh gridpop.id Kenapa nyai? Tanya Nasar Aku habis direparasi Ungkap Nikita Mirizani Tetok magic kali direparasi Timpal Nasar sambil tertawa Nikita Mirizani pun mengakui jika dirinya menyukai organ intimnya sehingga terus-menerus memperindahnya Aku tuh demen banget sama ini gitu loh Menunjuk organ intimnya Jadi aku tuh sama ini aku tuh demen kata Nikita Mirizani Ini tuh belum sembuh banget Pungkas Nikita Mirizani Mendengar pengakuan belak-belakang Nikita Mirizani Nasar pun sampai tertawa terbahak-bahak